Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di belajar tajwid al-quran untuk pemula Kali ini kita akan membahas tentang kolakolah Apa itu kolakolah? Kolakolah adalah bacaan pada huruf-huruf Yang dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul Jadi ada pantulan di sini Semacam tajdid tapi bukan tajdid, mantul Nah, huruf kolakolah ini ada lima Yaitu Bak, jim, dal, to, sama, kof Jadi, kalau mau dihafalkan dengan cara yang lebih mudah Itu bisa menggunakan kata bahasa Indonesia Baju di toko Nah, kayak gitu Baju di toko Itu adalah huruf-huruf kolakolah Jadi, sekali lagi Bak, jim, dal, to, sama, kof Paham ya? Nah, ini campkan baik-baik Lalu kolakolah ini ada dua Yaitu kolakolah suro Yaitu kolakolah kecil Dan kolakolah gubro Yaitu kolakolah besar Nah, kolakolah sugro ini Kecil karena pantulannya tidak begitu diperlihatkan Jadi, kecil saja Contohnya adalah seperti ini Jadi, tidak begitu mantul Jadi, huwa yubadi'u Biasa Jadi, tidak begitu mantul Tidak begitu medok Kalau orang Jawa Seperti itu Inilah kolakolah sugro Biasanya di tengah-tengah kalimat Nah, di tengah-tengah kalimat Seperti ini Nah, bedanya dengan kolakolah gubro Ini mantulnya lebih medok Lebih tebal Lebih besar Nah, cirinya adalah Dia ditaruh di paling belakang ayat Contohnya adalah seperti ini Ada pantulan seperti itu Ada sesuatu yang medok di belakang Contoh kedua Lam yalid wa lam yulad Nah, kayak gitu Contoh ketiga Subscribe yang warna merah itu Dan share Supaya video ini berkembang Dan bermanfaat bagi banyak orang Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh